Halo teman-teman, apa kabar semua? Jadi saya berbangun pagi, tapi saya bangun pagi, Angdoni baru dari supermarket yang di sebelah sana teman-teman. Jadi dia isi inisiatif karena sayur sama buah habis, makanya dia pergi belanja. Baru saya ini berbangun tidur, teman-teman saya bangun tidur, jadi saya langsung sikat gigi begitu. Saya sikat gigi dan teman-teman lihat di Perancis, terang sekali ini pagi. Terang sekali. Saya buat kembali di kamera dulu ya. Aduh teman-teman, tapi teman-teman lihat, aduh teman-teman terlalu bisa lihat ya, karena terlalu terang. Terang, tapi kabut di ujung sana tuh kayaknya terlalu, apa, terlalu, apa tuh, kabut yang tebal sekali di sebelah sana sampai saya terlalu bisa lihat di rumah-rumah di bagian ujung sana tuh terlalu terang, gitu ya. Saya kira tahu, Angdoni beli apa. Debbie bring the, saya kira tahu dia dari, dia kalau ke supermarket sendiri itu teman-teman, dia kalau dia punya tas belakang yang kecil, begitu. Dia inisiatif beli sunlight, kalau kita di Indonesia bilang sunlight, begitu ya, untuk ujung piring, dia inisiatif beli sendiri. Terima kasih sayang, dia beli sayang teman-teman. Suami PK, teman-teman. Oh, dia beli telur satu rak lagi, padahal telur ada tuh. Apa? I like this so much, that's my favorite. Look, 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 look the face of the camera. Dia beli pizza, terus bilang, Anthony pergi beli ini tuh. Sekiranya saya tarusin saja biar. Tunggu sayang, lihat teman-teman di situ tuh saya. Say hello. Halo. Halo. Anthony ke supermarket pagi-pagi. Ini teman-teman, jadi Anthony punya tomat kesukaan tuh seperti ini. Saya yakin di Indonesia mungkin pasti ada ya, tapi kalau saya, saya tidak pernah makan, hidup tomat ya warna seperti ini. kalau bentuk seperti ini ada. Tapi kalau warnanya sampai kayak marun, sampai hitam begini nih, saya pernah makan. Apa lagi sayang? Sekurang? Ini keju, tapi saya ingin, saya ingin mencari untukmu. Bersiuk. Keju-nya Anthony, dia mau masak buat saya teman-teman. Ya, sayang, tapi itu keju. Kamu ingin mencari? Tidak, tidak, tidak. Setelah, setelah. Saya masih bangun pagi-pagi suruh makan keju, teman-teman. Jadi teman-teman, teman-teman tahu tuh yang saya di sisi video, saya punya tangan luka tuh karena, saya punya sapu, kalau kita di kupang belah sapu gemuti ya, kalau kita sapu dalam rumah, saya tuh paling males pakai, saya pakai vakum cleaner, kalau kayak, kalau kayak satu bulan, satu kali, atau satu bulan, dua kali, tapi kayak banyak kan, vakum cleaner kan seperti lama tuh, jadi saya selalu pakai sapu gemuti, teman-teman, sapu gemuti ya seperti ini. Jadi kemarin tuh, itu sapu gemuti punya gagang patah, karena yang ini tuh kan dari besito, jadi tajam, jadi saya pasal sapu dengan setengah gagang begini, maka potong sapu tangan, Antoni sampai marah, sampai pagi-pagi dia ke supermarket, dia beli ini sapu gemuti, ini teman-teman, terus, mana sayang? Pokoknya dia ada beli, ah ini dia, alat kain pel, ya untuk ganti kita punya, gagang kain pel, yang ini sebelah hampir, orang kupang belah sulapur sekali, saya selalu ngepel pakai ini tadi, nanti tinggal ganti saja, jadi itu teman-teman, lebih baik punya suami yang, PK seperti ini tuh teman-teman, saya tidak tahu, kalau dia pergi termakan, pagi-pagi dia beli sapu cipir, baru dia ada potong, nanas untuk kita, nonton film kesukaan kita berdua, pagi-pagi, Antoni itu lagi cuti musim panas, teman-teman, jadi jangan heran, kalau Antoni lebih banyak di rumah sekarang, ya. jadi bapak lagi potong nanas, buat dia punya istri, dan sini sepertinya, kayak terakhir kelihatan ya, oh disini bagus, cara potong nanasnya mereka, seperti lain ya teman-teman, kita kan harus, kayak, potong-potong serum, dia punya kulit begitu, baru kasih keluar, dia punya kayak macam, ya hitam-hitam, yang buat kita mulut gatel tuh, wih, bapak-bapak nih, sayang pakai plate, sayang, put in plate all, take the plate, and put all in deh, yes, bapak punya cara potong nih, penusnya nih teman-teman, dia pagi-pagi, dia bilang sayang, sayang kita makan buah saja ya, jadi tadi, saya dengan dia, sarapan buahnya, pisang, dia satu, saya satu, terus, kita cemilannya, sekarang buah saja, soalnya teman-teman, wuh, bapak punya seni ini, saya terhabisa bilak, terhabisa, togor lagi, ini nenas nih, kita sudah beli, dari yang, saya dengan Antoni, kita pergi shopping tuh, teman-teman, ingat tidak, yang kita pergi shopping, sama-sama beli, buat dia celana jeans tuh, teman-teman, yang kalau sudah subscriber saya, yang dah dulu-dulu, pasti tahu ya, kegiatan saya dengan Antoni, bapak serius sekali, cici ganteng disini, serius sekali, serius sekali, satu terlalu gemas deh, Antoni teman-teman, tunggu teman-teman, dia punya alat cas, untuk, cukur, dia punya kumis nih, lagi hilang, sudah dua minggu, jadi kita masih pesan, di Amazon begitu, dia punya alat cas, datang, buat cukur, dia punya kumis, dia juga tidak, terang nyaman lagi, teman-teman, oke teman-teman, jadi simpan itu, karena terlalu banyak, kayak gitu, simpan di, kulkas sana, sayang, kenapa buat mata, begitu sayang, simpan ini, simpan ini, awan tuh, simpan ini, oke, jadi kita berdua, sudah disini teman-teman, kita mau, nonton Game of Thrones dulu, kalau teman-teman, tahu Game of Thrones, pas teman-teman tahu ya, apa, dia tuh film, delapan episode, saya menutup ini juga, saya menutup jendela, yang ini juga saya, baby close the window, and the cordon, jadi teman-teman yang, tahu Game of Thrones, pasti tahu di Game of Thrones, tuh sangat main dunia, ya mungkin di Asia, yang kurang terkenal, karena, ada punya sesi-sesi, dimana tuh, ada sedikit, untuk 17 tahun ke atas, begitu ya, jadi pasti, makanya saya disini, saya waktu datang ke sini tuh, baru season 7 terakhir tuh, kemarin ini baru, rilis season 8, begitu, jadi, saya mengerti, karena di Indonesia kan, tidak bisa film yang terlalu berpakaian, terbuka, begitu ada toh, begitu, tapi ini film sangat main dunia, teman-teman main dunia, bahkan ada orang yang fanatik, tapi saya dengan Anthony, terang fanatik, teman-teman, kita hanya suka saja, ini film, jadi kita ikuti, ini hari ini, dia season terakhir, dan episode terakhir, dari season terakhir, satu season kan, ada enam episode, begitu, oke teman-teman, Anthony nonton-nonton, dia mau ke, apa, dia mau kencing, teman-teman, aduh, saya mau mengucapkan, buat teman-teman, yang menjalani ibadah puasa hari ini, aduh, saya ucap ibadah puasa, baru saya kasih tunjuk ini, tunjuk ini, buah, enjelah, pokoknya, saya minta maaf teman-teman, saya mau mengucapkan, selamat, maafkan, wajah saya yang polos, tanpa alis mata, dan apa-apa ini, teman-teman, saya baru bangun pagi, dan hanya cuci muka, dan seget gigi, begitu, selamat, menjalankan ibadah puasa, buat teman-teman, muslim, yang merayakan, di seluruh dunia, terkhususnya di, Indonesia, dimana saya, di Jakarta, di, mana lagi Jogja, Bandung, Suraboyo, mana lagi Bali, NTB, Kupang, Flores, di teman-teman, di mana lagi, Malaysia, Korea, Hong Kong, yang nonton, saya punya video, yang beragam alu muslim, saya mengucapkan, selama menjalankan ibadah puasa, walaupun sedikit terlambat ya, tapi, sukses selalu, dan, semangat puasanya ya, sampai hari raya nanti, aduh, hari raya saya keping, soalnya, sepupu mama, sepupu, ada nikah di orang muslim tuh, jadi kalau setiap kali, kayak Ramadan, begitu tuh, kita pergi selama tuh, kita makan ketupat, sama, poro ayam, sate, sama, apalagi, lontong, begitu, dengan, kalesong, aduh, itu enak sekali, sambal kaca, saya tidak tahu, saya punya tante tuh, masak seperti apa, tapi terlalu enak, teman-teman ya, begitu, sudah sama dia punya kue-kue lah, teman-teman, tahu tuh, kalau ramah, lebaran, begitu tuh, saya harus tahan bareng, karena saya punya tante, beberapa tante, resep mama tuh, menikah di orang muslim, jadi harus tahan-tahan mulut, karena kalau tidak tahan mulut tuh, kita bisa gemuk, teman-teman, kita nonton dulu ya, teman-teman, kita terbisa video dengan, ini film, karena, kita tahu, kita takut kalau, kayak na-copyright, begitu, takutnya dari pihak YouTube, kita dapat tegurannya, jadi kita tidak bisa, kalau teman-teman, mau tahu filmnya seperti apa, namanya itu, Game of Thrones, ya, begitu, so, teman-teman, saya sudah nonton, ini sudah habis nonton, begitu, saya tuh, saya sudah bilang tuh, saya tidak mau kasih itu film, karena, maaf teman-teman, maaf, maaf saja saya, yang hanya mencici muka, tanpa memakai apa-apa ini, tanpa memakai alis mata, teman-teman, setelah alis mata, ini teman-teman, baru muncul, ini sekitar 3 bulan, setelah alis mata saya, botak, tapi karena, saya pakai lidah buaya, tiap hari, dengan olive oil, saya punya alis mata, makanya, sekarang agak, ada ya, jadi teman-teman, Antoni ini, akan masak sesuatu, tapi masakan Prancis ya, jadi, lihat nanti, saya suka, tapi, soalnya, dia beli keju, yang seperti ini, teman-teman, saya tidak tahu, ini apakah keju, seperti ini, tapi jujur, teman-teman, saya ini, kalau, kayak, masakan di Indonesia, saya suka, kalau pakai keju, kayak kita punya, di restoran-restoran, tapi, di sini, saya tidak tahu, kenapa, makanan Eropa, tidak ada yang cocok, saya punya mulut, teman-teman, apalagi, kalau pakai keju Eropa, tuh, teman-teman, di sini, yang pasti, suaminya Jerman, suaminya, orang Belanda, yang mungkin, nonton, apa, YouTube saya, pasti, teman-teman, itu tahu, kenapa saya tidak suka, dan mungkin, sebagian dari teman-teman, juga tidak suka, karena kejunya, itu sangat berbeda, dan, sangat original, dan, dia punya, aroma, itu sangat strong, bahkan, ada yang, bau seperti, ketek, begitu, dan saya, suka teman-teman, jadi, oh my God, kita akan lihat, apa yang Antoni, masak ya, jadi, teman-teman, saya belum, saya belum, masak, Antoni, baca resep, dulu teman-teman, jadi, Antoni, mau pergi, buang sampah, teman-teman, suami tercinta, mau pergi, buang sampah, jadi, kita, banyak sekali, teman-teman, karena, Antoni, kan, mau ke, ini, teman-teman, beli satu bahan, yang habis, itu, dia mau beli, tepung, teman-teman, tepung terigu, banyak, tepung terigu, teman-teman, dia mau beli, jadi, saya belas, saya ingat, beli nasi ya, dan, saya punya beras kesukaan, itu, labelnya hijau, dia kayak, macam, beras-beras, yang pulen sekali, itu, enak sekali, itu, teman-teman, jadi, saya suka ya, kayak lengket, beras lengket, tapi, bukan beras, yang untuk, buat, kue, atau apa, bukan ya, jadi, dia mau pergi, beli di supermarket, di sebelah sana, hari ini, dia sudah dua kali, supermarket, teman-teman, terus, saya bilang, beli nasi, beli nasi, beli beras, buat saya, itu beras, yang lengket sekali, dari Korea, dan, hanya satu supermarket, yang jual di sebelah sini, jadi, saya suruh dia beli, di sana, teman-teman, hari ini, dua kali supermarket, tanpa saya, teman-teman, saya senang sekali, istri, tak perlu repot, suami, selalu ada inisiatif, jadi, Anthony, dia sudah pergi, ke supermarket, teman-teman, jadi, saya kepengen makan, mie, mie ayam, sorry, teman-teman, saya kepengen sekali, makan bubur ayam, jadi, saya mau buat, bubur ayam, dan, nanti, teman-teman, ikuti saya ya, saya mau buat, bubur ayam, Anthony, masih beli berasnya, kemudian, saya ini mau ke rumah, mama mertua, teman-teman, jadi, saya mau buat, si mama mertua tuh, kue sagu keju, jadi, untuk teman-teman, yang minta resep, kue sagu keju, dari saya, yang cuma pakai, satu telur, satu telur, teman-teman, bayangkan, dan tanpa santan, ya, karena saya di sini, susah sekali, memang, gampang sih, dapat susu santan, kayak santan, yang sudah jadi, tapi, di supermarket, yang dekat sini, itu tidak dijual, saya sudah cari, beberapa kali, tidak dijual, kita harus pergi ke, Carefour, di tengah kota sana, dan, setiap kali, saya dengan Antoni, kalau ke Carefour, ke Mall Besar, itu selalu saja, lupa yang namanya, santan, seperti santan kara, itu teman-teman, jadi, saya buat, saya punya, apa, kue sagu keju, tanpa santan, tanpa pencetak, tanpa spui, saya bulat-bulat, kayak cookies, teman-teman, tahu cookies yang, kalau sini, mereka sebut cookies, ya, yang coklat, kering, terus ada dia punya, choco chip, banyak-banyak, tuh, yang kayak, apa tuh, yang saya buat, biskut, yang mereka bisa jual, tuh, jadi, saya hanya bulat, terus, kasih tipis, terus panggang, begitu saja, teman-teman, saya bagi, dia punya resep, tenang, teman-teman, jadi, teman-teman, saya mau masak bubur ayam, tuh aja, saya sudah kasih minit di air, kemudian, ayamnya, teman-teman, saya buat sedikit saja, bubur ayam, karena untuk saya dan Antoni, saya rebus ayamnya, dulu, ayamnya ini, saya sudah kasih perasan jeruk nipis, ya teman-teman, kemudian, jahe, kemudian, teman-teman, saya pakai serai geprek, ya, sabar teman-teman, kita buka dulu, ya, setelah teman-teman, itu teman-teman, tau ini, saya punya serai, yang saya frozen, saya potong-potong, bertaruh di freezer, ya, biar tidak rusak, saya pakai serai, sedikit saja, begitu, nanti terakhir saya saring, ya, nanti kan dia punya air, kan kita pakai rebus beras, tuh, rebus masak, dia punya bubur, tuh, serai masuk, teman-teman, lihat saya pun daun salam, tinggal satu saja, ya, terakhir apa ya, yang penting ada, begitu, jadi sudah rebus saja, begitu, terus kita tambah garam, ya, biar dia punya ayam, tuh, pas digoreng, nanti kan ayam goreng, baru kita sir-sir, itu ayam, tuh, begitu teman-teman, oke, biarkan sampai mendiri, ya teman-teman, Bapak sudah pulang, teman-teman, Bapak beli apel lagi, kita ini tiap hari, hanya makan buah, makan buah saja, di Antoni, dia beli yoghurt, apa lagi ini tuh sayang, oh, dia beli yoghurt, saya punya beras, dengan, saya suruh dia beli keju, tuh teman-teman, saya suruh dia beli keju, begini, untuk saya, mau buat, ya, si Mama Mantu, tuh, kasih mother in love, kue, kita kan mau ke Mama Mardua, punya rumah, ini Minggu, tuh, jadi nanti kan dia punya vlog, ya teman-teman, bersama Mama Mardua, Antoni beli terigu buat dia, terus Antoni beli beras, 2 kilo buat saya, teman-teman, oh, beras 2 kilo, beras 2 kilo, begini nanti 2 bulan, beralis, teman-teman, kemudian ini normal yoghurt, Antoni mau buat, dia punya masakan Prancis, jadi, teman-teman tau, masakan Prancis tuh, tiada makanan Prancis, tanpa keju, yoghurt, tanpa krim-krim, begitu, jadi, so, teman-teman, sudah siap menikah dengan orang Eropa, tentukan pilihanmu sekarang, kalau Angela Pela sih, sudah TNI AD ya, terima nasib ini, apa adanya, si ganteng di sini, saya, friends, in YouTube talk, can you get your beer, and I say, Antoni, chas, changer, loose, and we buy in Amazon, saya bilang, ada teman yang bilang, mau Antoni cukuran, teman-teman, saya maaf, Antoni ini mau cukuran, tapi dia punya alat chas, dan dia punya alat cukur tuh, lagi hilang, jadi, kita masih pesan di Amazon, begitu, nanti buat teman-teman, lihat, Antoni punya kegantengan, seperti apa ya, jadi teman-teman, tunggu saya kasih minyak lampu dulu, ini tadi kaldu dari ayam tuh, saya kan sudah ambil ayam tuh, teman-teman, dengan dia punya serai-serai, tapi kan dia punya kaldu kan ada tuh, saya langsung, rebus telur, di rebus telur, saya langsung taruh, beras di dalam sini, teman-teman, beras yang sudah saya rendam tadi, tadi Antoni beli beberapa beras, kan saya rendam selama kurang lebih, lima menit atau sepuluh menit, begitu tuh, baru saya rebus sedikit, teman-teman, so, begini, jadi teman-teman, saya sibuk masak makanan Indonesia, yaitu bubur ayam, dan bapak sibuk, masak dia punya, makanan Perancis, teman-teman, so, Antoni uleni terigu, sama, pokoknya ini dia buat roti Perancis, ya teman-teman, tapi saya teramai-mengerti, nanti kita lihat seperti apa, Antoni punya, roti teman-teman, bapak semangat sekali, si ganteng, sayang, hari ini teman-teman, suami pagi-pagi, sudah seperti wanita, rumah tangga, ibu rumah tangga, yang pagi-pagi itu, sudah ke supermarket, kemudian sibuk masak, tapi saya lagi, oh my god, oh my god, aduh, saya kecilan apinya teman-teman, biar dia turun ya, oke, saya kasih kecil, diapis dikit saja, so, teman-teman, teman-teman, tau tuh, kalau bubur ayam, terus pakai kapulaga, dan, apa tuh ya namanya, seperti, kapulaga sama, aduh, saya lupa, nama seperti kacang, yang bulat tuh teman-teman, aduh, apalagi namanya, yang kita pecah, ada pucangkang, baru, saya turun pertama, tapi selalu, saya tidak ada itu teman-teman, jadi saya melepaskan, itu dua bumbu, jadi, saya cuma blender, di sini, dia punya bumbu-bumbu, seperti jahe, kuenter, lada, kemudian, apa lagi, serai, saya blender semua, bumbu-bumbu ayam, jadi satu, begitu, nanti saya, tumis duluan, bawang putih, bawang merah, baru saya lepas itu, untuk dia punya, kuah mie ayam, begitu, teman-teman tau, habis ini, saya mau goreng, ini ayam dulu ya, jadi teman-teman, saya lagi kasih kering, ini ayam rebus, yang tadi, teman-teman, biar kalau saya goreng, itu dia jangan terbang, ke sana kenari, biar airnya, hilang, begitu, saya goreng ayam, jadi, saya kasih hilang, airnya pakai pisau, begini, baru saya goreng, baru habis ini, saya suir-suir, baru di, saya punya bubur ayam, begitu, teman-teman, buburnya hampir matang, teman-teman, oh my god, ini karena fokus di kamera saja, oh my god, ini sudah ke skering, dia masih terbang-terbang, ke sana kemarin, ini minyak panas sekali, teman-teman, dia punya kuah untuk, mie ayamnya, teman-teman, bubur sudah siap, ayam tinggal dipotong, ayam sedikit saja, teman-teman, untuk saya dan Anthony, dan telur dua, buat saya dan Anthony, ini nanti kita tabur, ya teman-teman, jadi kita lihat Anthony itu, reaksinya suka tidak ya, makan bubur ayam, karena Anthony pada asalnya, memang pada asalnya tidak suka, seperti bubur-buburan, baik itu Anthony tidak suka, teman-teman, jadi nanti kita lihat ya, nah teman-teman, jadi ini adalah mie ayam, ala barjel family, jadi saya taruh, kacang goreng di sini, teman-teman, kemudian, bumbu kuningnya sudah masuk, ayam suwirnya sudah masuk, dan ini adalah bawang goreng, kerupuk, dan teman-teman, lihat ada kecap manis di sana, so, mari kita mencoba teman-teman, nah teman-teman, di sini Anthony mau tes, mie ayamnya, dia akan berikan poin, apakah, bagaimana reaksi, karena Anthony kan tidak terlalu suka makan mie ayam, bubur ayam toh, yang bubur-bubur Anthony tidak suka, ayo sayang, atas yuk, enak, enak, enak sayang, you wanna make for you too, what, can you just make for you, yes, but, why you not put me too many, I put, I will put for you, I will put, jadi teman-teman dia suka, nanti saya, saya kasih dia dulu ya, teman-teman, but not too much rice, oh, dia tidak suka banyak, buburnya, teman-teman, oke, Anthony ini sebenarnya dia mau buat roti, roti 6, tapi ala Perancis, ya nanti pakai keju ya, teman-teman, jadi, bapak lagi sibuk di dapur, dan teman-teman, saya sudah lapar, saya makan dulu ya, bubur ayam, Anthony sudah, ini dia punya bubur ayam, tunggu saya, saya makan bubur ayam dulu, teman-teman, teman-teman, maafkan ini meja makan, yang begini berantakan begitu, biasa sedikit, ini Anthony punya roti ke sana, biarkan nanti, dia bekerja ya, teman-teman, saya mau makan bubur ayam dulu, teman-teman bisa lihat, dia punya penampakan bubur ayam, mantap teman-teman, enak teman-teman, terapa-apa teman-teman, hidup di tanah orang, biar kita masak kurang bumbu juga, terapa-apa teman-teman, kecap manis teman-teman, orang dia bubur ayam itu terlengkap, kalau kita makan, pakai kecap manis, baru bapak, sudah sibuk, mas, sahabat teman-teman, lihat, makan sambil video Anthony, bapak, sibuk, teman-teman, sementara saya, teman-teman, menikmati bubur ayam, teman-teman, bubur ayam pun nikmat lagi, teman-teman, teman-teman, jadi bapak kasih rata dia, obar isi keju di dalamnya, saya ada video teman-teman, saya ini sambil makan bubur ayam, panas, ini baru saja, ini baru penyama suami, real suami yang bisa masak, teman-teman, karena suami yang hanya ikut-ikut di dapur saja, seperti buntuk bantuk kupas bawang, tapi ini yang suami real masak, tahu masak, teman-teman, saya tidak tahu, buat kue macam, yang begini-begini, teman-teman, roti macam begini, saya tidak tahu, kalau makan Indonesia, sama Angela juara, jadi bule makan bubur ayam, teman-teman, doyan dia, teman-teman, saya pikir awalnya dia suka ya, tapi ternyata dia doyan, saya suka, enak saya, oh dari sini gelap, karena di sana cahaya, teman-teman, jadi, oke teman-teman, kita makan dulu ya, teman-teman, maafkan kita punya dapur, yang berantakan teman-teman, karena kita baru habis masak, begitu, oh ini rotinya, teman-teman, habis ini baru kita kerja bakti, buatnya si bersih, sayang, hebat masak, satu sudah seletai, teman-teman, satu masuk lagi, bapak punya roti, teman-teman, roti 6, yang dia buat sendiri, tapi dalamnya pakai keju ya, teman-teman, so jadi teman-teman, nanti saya, saya saat ini, saya akan, beri komentar, nanti punya roti 6, ala Perancis nih, dia dah potong buat saya, teman-teman, saya akan rasa bagaimana ya, teman-teman, ini macam, teman-teman, bayangkan saja rasa roti, roti yang mereka buat, tanpa apa-apa begitu, kayak, kita pakai bibit roti, terus pakai mentega, begitu, tapi Antoni bukan pakai mentega, tapi dia pakai butter yang, asli susu tuh, teman-teman, baru, dia pakai keju yang seperti ini, keju asli Perancis ya, seperti ini, dan, sedikit garam, tanpa gula, teman-teman, pasti sudah bisa membayangkan, rasanya seperti apa tuh, apalagi teman-teman, yang pintar masak di sini, begitu ya, teman-teman, saya suka sekali, ini roti Antoni buat ya, mantap teman-teman, saya berharap, saya punya para subscriber, yang ada di sini, biar bisa coba ya, saya berharap sekali, so teman-teman, kita sudah selesai makan, Antoni juga selesai masak, roti 6, sudah selesai, kita sudah makan selesai bubur ayam, bubur ayam enak saya, dan roti 6-nya, juga sudah selesai, jadi terima kasih, terima kasih, buat teman-teman, yang sudah ikuti, Angela dan Antoni, hari ini, terima kasih banyak, selamat, berpuasa, buat teman-teman, yang menjalankan ini, pada puasa, dan, salam sukses selalu, buat kita semua, daaah, daaah, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.